Jadi sesuai dengan judulnya, aku akan membandingkan dua caster ini, mana yang lebih baik. Dan ini semua penilaian secara subjektif. Dengar tuh, subjektif. Jika mau lebih yakin, silahkan bandingin sendiri. Mereka berdua sama-sama core caster, jadinya ini fair. Jadi kita mulai dari talent mereka berdua. Dari Banshee ini, demagnya akan sekali-kali melompat ke sebelah musuh yang ia targeti, tapi ini gacha. Dan juga menghasilkan Mark yang menandakan musuh itu minus 10 resisten dan terkena serangan kejut 150. Pengurangan resistennya selama 5 detik. Dari si kambing memberikan buff ke semua caster, dan Aja sendiri akan mendapatkan SP secara gacha saat dideploy. Jadi, satu poin untuk Logos. Untuk skill pertama tidak perlu kebandingkan karena yang jelas Logos yang menang. Karena skill 2 Aja cuma menambahkan SPD dan attack. Sedangkan skill 1 Logos bisa instant kill jika darah musuhnya dah habis 150% atau darah musuhnya sisa 20%. Dan apakah ini ngaruh ke boss? Ngaruh. Bisa kalian lihat dari efek hitamnya, itu efek instant killnya. Skill kedua dari Logos, dia akan menglock satu musuh di dalam range-nya dan hanya akan memberikan attack sebanyak 50% terus-menerus. Bisa jadi boss killer gak bang? Coba saja sendiri. Dari Aja, skillnya bisa membuat serangannya menjadi splash atau istilah mole-nya itu pokey. Dan ada pengurangan resisten musuh sampai 25%, bertahannya sampai 6 detik. Skill auto dan bisa di-stack lagi. Jadi, satu poin untuk Aja. Skill ketiga, dari Logos, range attack-nya akan selebar range attack skill 3 futa. Menyerang hingga 3 musuh, dan bisa melakukan snap ke proyektil yang dilempar musuh di akhir skill. SP-nya juga merakyat. Dari Aja, range skillnya melebar luas, menyerang sampai 6 musuh, attack speednya juga dikencangin. SP-nya mahal tapi. Namun itulah salah satu fungsi dari talent keduanya. Satu poin untuk Aja. Dari segi efektivitas pemakaian, lebih unggul Aja. Toh kalian cuma perlu taruh Aja doang, nanti musuhnya kemodar sendiri. Namun dari segi skill, Logos lebih unggul. Kapan lagi coba ada skill yang bisa installkin musuh. Ya, walaupun itu bersarat, dan menghilangkan proyektil musuh. Kena slow pula proyektilnya. Meteor Talula saja bisa ditahan dan disnap. Jadi, mending mana? Secara objektif, mending keduanya. Tapi dari pendapat saya, baga roco yang baru main, mending build dulu Aja biar lancar lu mainin di game. Kalau sepuh yang belum ada Aja, build saja si Logos dan M3 skill 1-nya. Karena skill 3 tidak efektif untuk clear land, walaupun SP-nya murah.